Karena gue kemaren sempet dari Winda ya kan, tim gue. Ini ada yang ngundang nih kah dua orang lucu, keren, podcast. Gue pikir Vincent Desta langsung. Ternyata versi demonya. Versi demonya. Gue langsung oke tuh. One, two, three. Aku takut tergantikan. Dengan seseorang yang kau sebut teman. Sudah jangan dibiarkan. Karena dulu kita juga cuma teman. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Oke, langsung. Oke, what's up guys. Baik lagi di Bocotnya. Rifki. Fani dan. Fredo Aquinaldo. Hei. Hei. Boleh juga. Spontannya boleh ya. Spontannya boleh. Kaget gue, kaget nih apa nih. Kak, ini kak HPnya kak. Makasih. Santai ya santai. Santai masuk aja kak. Sini tuh aja. Seri kak, kita mau bro. Oke, jadi teman-teman kita hari ini kedatangan tamu spesial lagi. Baru dari Bekasi lagi nih. Dari Bekasi lagi. Terakhir. Oh ya apa? Ada 200 ya? Kebetulan cuman dua orang baru. Cuman sama siapa? Maurya? Mauryatnes. Mauryatnes. Mauryatnes sama Ghezvata. Sama Ghezvata sama tiga berarti. Oh tiga berarti. Gue orang ketiga nih. Orang ketiga Bekasi. Yang jauh-jauh. Aduh gue gak bisa nih jadi orang ketiga nih. Tapi lagu lu tanggih banget tadi ya. Aduh kenapa emang? Itu liriknya tuh kayak pernah gue rasain juga. Coba nyanyiin lagi dong. Aku takut kehilangan. Bukan. Salah. Mampus, gimana coba? Tadi gue gak garis besarnya Kayak lu punya pacar terus misalnya lagi ke gap lagi gonceng Engga itu cuma temen aku Emang itu, emang itu Oh emang itu cerita lu? Bukan cerita gue spesifiknya kayak gitu Tapi gue berusaha nulis di lagu ini tuh gue pengen Kayak ada lah orang-orang yang lagi cemburuan Itu tuh berujung berantem bro Berujungnya tuh lu bisa ngasih lagu ini aja dengerin ke pacar lu Let's say suami lu, istri lu, atau pasangan lu ya kan? Kalo lu lagi cemburu, jadi gak bisa dibawa Gak usah dibawa jadi berantem Tapi dibawa enjoy aja Tapi message-nya yang penting dia tuh kena Oh gitu maksud lu, gitu Seru-seruan gitu ya cemburu nya ya Iya, jadi sekarang kayak gini Maksud gue tuh banyak banget kan orang-orang tuh suka salah paham doang Iya bener-bener Iya kan? Jadi kalo misalkan lu dia pacaran nih Tiba-tiba mereka itu tuh ada satu dan lain hal Gak sengaja bisa sama orang lain Tapi ini tuh cuma temen Itu sering terjadi kan, sering terdengar juga kan Tapi gue tetep cemburu mau gimana dong Iya juga sih Kayak gitu Keluar lah lagu ini Gak jadi lagu ini Itu pengalaman pribadi bukan? Iya Gak bisa dirilang gitu Pengalaman pribadi pasangan gue yang cemburu sama gue sih kayaknya Sekarang masih lanjut? Aduh udah gak lagi Jangan dibahas lah pokoknya Ini bisa gak bahas percintaan kan Tapi pengen gue tusuk lagi lebih dalam Jangan ya Soalnya kalo jangan dibahas malah kita bahas Ya Mampus kena lu Gitu Gitu sih sebenernya Sesimpel itu Gitu kapan sih nih? Kemaren udah 2000 Eh ini tahun ini ya? Gue hampir lupa lagi anjay 2004 tapi januari Sibuk dia pas soalnya Awal bulan Sibuk lu ya sekarang ya? Ya gini-gini aja lah ya Masih main-main aja nih ke sini Tau dia cara ngelus-ngelus kakeknya nih Sus lutut namanya begini Gue kayak Win tolong dong win Temen gue win Gue ya satu lawan dua ya disini ya Emang atratanya kayak gitu ya Emang kita pojokin terus ya Kita pojokin terus Ini masih opening Oke sekarang Kesibukan apa aja deh? Duh Gue udah bagi bingung masuk kira-kira Agak patah ya barusan ya Gue Gue sebenernya Lagi gak terlalu yang mikirin banget soal musik recently Gak cuma Kayak Sebulan dua bulan ini Gue lagi ada di brand Salah satu brand fashion Indonesia Local brand Gitu dia tuh bahannya Pake denim gitu Nah terus gue disuruh ngembangin sosmednya Simpelnya Ah lu suka denim kan bro? Cocok nih berarti nih Apa nama brand gue udah kasih tau? Papago Papago Lu tau gak brand Papago? Kalo lu suka denim? Gue suka banget Papago Ah bohong lu Demi Allah Baru gue sebut aja kan? Jago banget sih berdua ya Gak men tapi Tapi gue Lu tes gua Ada tau gue limited edition Ini dia juga udah pake denim Gue udah emang memantau dia Dari lama Kayaknya Rifqi cocok banget nih Pake brand yang gue lagi kembangin Belum masuk-masuk tapi mas ya Dari Papago gitu Halo kak Aku ini dari Papago belum ya? Belum Tenang aja tenang aja Temen-temen kalian Temen-temen jangan kaget kalo 3 episode ke depan gue pake panggung Gila Itu jangan tiga doang sih 30 bisa 30 berarti 30 ya 15 jaket bisa lah bisa lah gak usah bayar langsung gua langsung jaketnya aja bos 30 30 jaket bisa lah 30 jaket bisa beda 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 gerah banget gua pake 30 jaket ganti ganti dong ya jadi lagi fokus concertnya sebenernya sadly ya buat gue yang musisi lagi fokusnya di brand itu gitu tapi nanti berujung penghujung tahun ini emang lagi mau rilis EP juga baru ngejar musik lagi gini tetep harus ada yang di depannya gitu maksudnya jangan gabut mulu gitu di brand gua waktu itu gua suka nih gua sesampingan brand gua waktu itu apa ya cilung gak waktu itu jauh banget loh brand dipa tapi kalian berdua kok jadi kita yang di videonya tapi gapapa coba mau nanya apa cocok dong gua udah tanya tapi kalian berdua nih happy gak sih ke podcast-podcast gini atau ini sebenernya cuma tuntutan aja ya gak kita happy sebenernya ya itu pertanyaan gak perlu dijawab ya teman-teman lu sedih ya gara-gara gara-gara anjir emang mau kiblatnya Vincent Desta gitu nah Vincent Desta gitu mas karena gua kemaren sempet dari Winda ya kan tim gue ini ada yang ngundang nih kak 2 orang lucu keren podcast gua pikir Vincent Desta langsung ternyata versi demonya versi demonya versi demonya gua langsung oke tuh eh oke deh oke deh kayaknya kalo berdua seru tuh seru 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 ternyata Rifkifan gak ternyata gak seru ternyata udah jauh-jauh gak seru lagi aja gua gak bilang gitu loh gak kalo kita tuh emang tuntutan gak karena emang kita suka aja ngobrol ngobrol nongkrong kayak kan kita kan ibaratnya kalo kayak gini kalo orang yang kayak lu kayak nongkrong sih sebenernya iya lagi tinggal apa nih tinggal apa nih ada yang gak kayak nongkrong ada tanya nih orang ya nongkrong semua sih pasti woi cabut gua dipres gini gua ayuh ini lucu lagi nah ada tamu emfes nongkrong semua bol nongkrong semua kan yang lu silpain woi gak 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 jadi emang semua aja gitu tapi lu juga joknya masuk-masuk ya sama dia iya iya gak gua tuh kita emang kalo akhirnya karena FS seru kita podcast kayak gini akhirnya kita belajar untuk menyesuaikan lawan bicara kita iya untung kayak lu misalnya ya enak gitu ada juga yang enak juga enak aja yang penting gak yang penting gak dua kali ya enak-enak 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 enak aja bentar kalo kamera mati gak soalnya nanti gua juga kayaknya bakalan bikin sesuatu yang kayak kalian tapi bukan di studio gitu gitu gua tuh lagi ngembangin podcast cuman kayak di mobil gitu lah ih seru tuh mungkin kayak kalo di luar negeri kayak jams gordon kayak carpool kayak boy william kayak boy william kayak boy william kalo di indo cuman gak yang bener-bener ada musiknya juga tapi emang ngobrol aja ngalur ngedule di jalan aja gitu ngomonginnya soal musik tapi kalo kalo mau yang di luar musik sebenernya juga gak masalah tapi nanti mungkin bakal ada segmen-segmennya gitu asik tuh nanti boleh dong ya boleh dong gue belum tau nih nama programnya apa sumpah siapa tau lu berdua jadi pencetusnya karena emang baru gua baru ngajakin dua orang nah lu berarti orang ketiga Riffga sama Fanny apa bukan iya gua baru belum ini belum rilis episode-nya tapi udah dishooting-in udah udah apa namanya tinggal proses editing aja tapi sampe sekarang gua belum tau karena itu tadi gua sebenernya kan gak terlalu yang into podcast-podcast gitu kan cuman kan ya emang karena gua juga suka ngobrol orangnya jadi siapa tau dengan itu bisa jadi jembatan nih buat kita kolaborasi-kolaborasi gak cuma sama musisi bener-bener gitu sikas man kita buat nanti next month kali ya iya langsung jatuh lanjir besok juga bisa gua murah gua murah gua besok ke back chain dulu besok ke back chain besok ke back chain gitu ya kan konten-konten lu sekarang yang lagi lu fokusin itu mau itu situ konten gua lagi mau kesana jadi lagi emang lagi bridgingnya pelan-pelan kesana ya pelan-pelan tadinya? tadinya ya cuman musik aja maksudnya kayak cuman di beberapa sosmed itu promo-promo aja gitu kayak nyanyi cover segala macem nyanyiin original song oh iya by the way dia juga penyanyi guys jadi siapa nama lu? Fredo aku kenal lu udah ya udah ya tadi ya aduh mohon maaf jangan lupa dicari nih guys lagunya udah berapa? 400 juta ya kalo gak salah iya 400 juta sih enggak lah baru berapa sih lagu lu? baru kayaknya 5 lagu deh lumayan 5 lagu nanti bakalan rilis lagi sebenernya harusnya udah rilis cuman ada beberapa yang kita pertimbangkan ini kayaknya harusnya jangan di momen ini sih jadi nanti mungkin di 2025 awal by the way itu udah tau lu tuh dari lama gue juga udah tau lu berdua dari lama serius mau masak nih kayaknya ini serius 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 ya masak tau ya gue udah tau lu tuh dari lama dari kapan sih kalo udah tau tapi kenapa sih kita gak pernah ketemu ya kok dulu yang pernah ke gue sih dong? kok dulu yang pernah ke gue sih dong enggak kita mungkin beberapa kali juga pernah sempet ketemuan di beberapa event tapi kita belum pernah yang kayak ngobrol gitu maksudnya kayak Rifqi iya belum pernah gue misalnya Rifqi disana lu disini nih pernah banget gak sejauh itu bro gak sejauh itu sedeket ini pun pernah tapi gak kenalan tapi gak kenalan kenapa ya doi gue juga gak ngerti apa lu tau sih lu kira-kira kenapa gue tau kok gak ada disitu soalnya berarti antara kita berdua nih iya masalahnya sebenernya gini emang kan itu kan acara orang ya kan bukan acara orang sebut aja acara apa kita banyak kayak ada acara tiktok terus sempet ada screening premiere gala premiere filmnya Novia Bahmid filmnya Novia Bahmid ya ya itu itu udah sedeket ini bahkan-bahkan gue tau lu itu bukan dari orang yang lain maksudnya gue tau lu itu dari sosmed lu collect photo itu sama Jojo Jojo sama Mahen gila mas pemain lama mas aduh pemain lama senior mas selain Mahen Jojo tuh siapa lagi siapa lagi siapa lagi dandy 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 ada dandy oh iya dandy oh iya dandy iya waktu itu lu kan dandy dandy lu kenal dandy gue kenal oh iya kan lu kan sama dandy bro iya iya sorry sorry eh kayak waktu itu gue sorry 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 bentar 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 waktu itu beberapa event ini gue kenalnya sama dandy terus gue udah kenalin tapi ada Rifki ada dandy harusnya ada lu gak sih harusnya orang kita ketemu di satu event ini harusnya ada temen tapi bakti gak dikenalin aja ya gak kenal lah nih gak dikenalin berarti sadly berarti mukanya mukanya cuman berarti dandy parah sialan lu dan ya gak kenalin gue ke Fredo dulu ya dan gila lu lu harus ngalin gue lah sama orang-orang kayak gini nih lu emang pengen punya banyak temen sendiri gitu emang gue gak boleh punya banyak temen kayak lo emang gue gak punya banyak temen kayak lo emang gue gak punya banyak temen kayak lo gila santai dandy mah deket banget sama gue kesini ini terus sih kalo misalnya ada dandy iya emang iya emang kebanyakan sih obrolannya nanti bingung ya iya sih bisa juga sih bahas apa aja lu gebugin siapa kan ya nah sama sebarang kita gebugin orang aja gak tapi beneran dia pemain apa pak kita mah yah kita mah eh gak 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 kita mah baru pan gak gitu pak gak gitu pak baru juga dari 2017 2017 itu lama banget tadi itu lama banget gue makanya 2021 akhir tapi lu semua eh lu semuanya semua banget nih lu berdua maksud gua kayaknya ada di momen yang menurut gua pas iya sih iya gak sih karena gak ada pandeminya itu pas lagi pandemi justru lu lu pas pandemi karena kan pas mungkin gua sama temen-temen yang lain musisi-musisi juga musisi berawal dari cover juga dulu itu nge-sempet ngerasain yang, aduh, kayak kita udah lagi pengen banget di masa-masa di atasnya nih nasional lah ya atasannya tapi ada pandemi ini yang mana kita jadinya langsung beda banget drop para ya? iya, karena semuanya kan ada kepentingannya masing-masing kayak waktu itu kan kesehatan dan lain sebagainya, dia buyar semua udah siapin campaign, lu mau sebagus apapun konsep lu eh lu gimana waktu itu? tapi ga bisa kan lu ada ga waktu itu kan covid last-nya 2020, lu udah bener-bener gua termasuk salah satu musisi yang sebenernya sebenernya kayak ga luck aja sih, karena gua itu di-release lagu ini tuh gua pengen banget, gua di-release lagu tuh 12 Maret tahun? 2020 maunya tanggal segitu? apa udah rilis? emang rilis lagu, waktu itu rilisan pertama nih jadi kita kan musisi-musisi yang belum punya lagu, gua masih cover-cover, kayak gitu-gitu kan nah jadi gua rilis itu di 12 Maret itu, terus covid itu tuh tanggal 13-nya masukin lu demi apa anjing, bete banget eh sorry, sorry banget, sorry banget gua relat 13 Februari-nya masukin do itu kan emang sengaja, emang nungguin lu pas nilis wah ya ga sotay baru nungguin impredo rilis aja biar kita biar dia ga naik ya baru masukin tuh siapa tadi ada beberapa musisi juga temen-temen gua yang baru-baru mau rilis itu di periode itu sabar, lu rilis-januari, februari lu rilisnya Maret Maret terus gua ingetnya gini soalnya, pas gua lagi mau syuting video klip MV, itu kan di Jogja nah itu pas gua di kereta, itu tuh tanggal-tanggal segitu lah pokoknya belasan Februari ya kan nah itu tanggal-tanggal segitu pas gua perjalanan pergi berita tuh gua buka-buka berita, ya kan tiktok segala macem covid pertama kali, itu orang depok tuh lu inget kan? tau di ini gua tau banget di bar di bar orang depok kena covid nah dari situ tuh di bar bahkan sampe gua di Jogja, kan gua kan syutingnya di Jogja gua di Jogja itu kan ya main ke mallnya lah ya kan itu toko emas toko emas nih bro itu ngantrinya udah kayak konser bro maksudnya orang-orang pada beli emas siapin ini ya disiapin amunisi toko kayak kayak itulah ya kayak main minimarket minimarket lu tau lah ya yang di mall-mall tuh rame banget pak ngincernya yang lu tau kan kayak hand sanitizer, masker bare brand padahal itu belum ada belum ada di Jogja bro itu gak ada di Jogja covid tapi bagus betulnya antisipasi iya antisipasi maksud gua ya emang semasif itu orang-orang saat itu ya tapi kan waktu itu kan gak langsung lockdown kan? enggak kan? enggak enggak kan baru di depok itu doang dan gua juga masih ketawa-ketawa aja kan masih sebulan bahkan sampe yang gua rilis lagu juga gua masih happy-happy aja kayak gitu tapi after itunya kan after rilisnya kan enggak berarti pas lu sorry sorry pas lu sampe lu rilis 12 Maret 12 Maret atau 13 Maret ya? iya sekitar tanggal itu lah 12 Maret itu berarti masih aman tuh covid masih aman masih aman ya paling kita kan ngeliat tuh dulu tuh ada di beberapa sosmed kan ada angka-angka berapa berapa naik naik sempat kan ada di ya ratusan udah mulai rame tuh udah ratusan orang udah kena tuh ya kan ya itu kan gara-gara yang satu dari Jakarta itu menyebar semua sorry ya sorry ya tapi lu kena covid gak waktu itu? ih gua angkatan yang belum pernah kena covid gua udah kena lu pernah sempat gua gak kena gaedak banget gaedak banget gaedak gaedak kan lu bilang covid itu boong ya? yaa emang iya lu gak dia itu itu kan yang lu mau ga gua gak pernah bilang ini settingin belakang perempuan 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 sama orang sana ya ya kalo dari bahasa-bahasa politik ya kita ga pernah tau ya itu stop lagi politik soalnya gua gak kena Ki gua udah sampe jadi waktu dulu itu pas covid gua kerja di berarti kita sama bro iya terus terus lu dulu deh jadi semua orang kantor gua tuh kena semua sampe satu ruangan tuh kena semua oke jadi sampe gua cek 4 kali disuruh apa dulu istilahnya? swap swap sebelum antikin itu ya rapi tes anjing rapi tes sih bener rapi tes gua tes 4 kali gua kan udah kayak seneng wah gua kena covid nih akhirnya pertama tuh goblok banget pertama gua bersyukur cober libur ya? iya pas gua tau apa SPV gua bilang gua libur tapi tetep di gaji gua UMR libur sebenernya sebulan gua langsung anjing gua harus covid nih gua udah gua deketin semua orang udah lu gaus pake masker mau ngomong-ngomong gua langsung aja nih cudahin lu cudahin dah eh 4 kali gua kayak gitu uh tai banget ga kena-kena cok kebal banget nih pos gila bukan kebal kuman juga jijik virus-virus ga masuk ya lu juga susah ya? ga kena-kena gua waktu itu gua beberapa ada ya walaupun udah mulai lockdown tapi kan kita sempet ada beberapa event-event yang masuk lah iya 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 itu udah banyak banget tuh yang masker-maskeran segala macem iya 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 gua kan ga suka pake masker orangnya sebenernya tapi setelah itu gua tau wah ini emang parah tuh yang sampe meninggal-meninggal atau apalagi tapi itunya di deket rumah gua pak yang ini loh pemakamannya itu di deket rumah gua Bekasi lah pokoknya di daerah Bekasi itu ada tuh itu dari situ lah turning point gua jadinya emang harus pake masker lah event gua juga di mobil atau di iya bener-bener tapi jadinya akhirnya sekarang sampe 2004 kebiasa aja cuman dulu gua ga suka banget pake masker terus balik lagi ke tadi gua yang dateng-dateng ke event terus juga gua itu tuh gua pernah nih ya nganterin makanan ini temen gua soalnya yang kena terus dia emang tinggalnya di apartemen kasian banget bro di apartemen ga bisa keluar-keluar gitu kan kalo kena emang lu harus di situ gua sampe nganter-nganterin makanan dia masuk ke ruangannya ke kamarnya dia gitu yaudah gapapa kayak biasa aja gitu ngobrol karena gua emang udah ini kan deket-sedeket banget jadi gua misalkan tongkrongan gua ber-6 nih 5-nya ini kena gua doang yang ga kena gua yang jadi grab food ya pak hahaha gua yang jadi kurir makanan ya solid solid ya jadi waktu itu gua ada di fase itu yang iya lu pasti udah kena sedo lu udah kena ga apa-apa sih santai-santai gua coba kayak lu tes-tes-tes kali rapid test gila ya negatif-negatif terus sampe akhirnya ada si ini kan apa kita suntik apa tuh biar sepeda bukan-bukan bukan-bukan ini eh bantu dong weh vaksin vaksin aduh bantuin mana sini orang imunisasi imunisasi vaksin vaksin eh katanya ada cipnya loh ini orang bang ini orang amerika ya eh iya jadi sampe di vaksin itu kan yaudah berangsur-angsur aman kan baru udah sekarang berarti lu udah vaksin udah kan 2 kali kan kita vaksin berarti masih percaya deh oh gua percaya gua vaksin 3 kali juga ga maksudnya ada beberapa temen gua tuh kayak ngapain sih lu vaksin takutnya ada chipnya di dalemnya kan iya sih takutnya cobit lu ke update software kan kita tiba-tiba dulu-diba orang tiba-tiba ngomong jadi windows doang ga ada yang tau lu ga diupdate gua jadi windows doang lu as anjing ga gua pengen balik lagi ke soalnya kan kita sama-sama musisi nih ya sama-sama ngalamin masa-masa promo terus waktu itu lu promo gimana pak? jadi waktu itu udah banyak banget nih gue nyiapin materi promo gitu kan dan rata-rata off air rata-rata iya dong rata-rata kayak duet bareng rata-rata kayak yang reaction dan lain-lain reaction masih oke lah ini yang duet-duet ini temen-temen gue itu juga ada beberapa yang ada yang covid juga jadi kan ya ga bisa dong yaudah akhirnya dari situ lu kita kan ga ngapa-ngapain hashtag dirumah aja tuh ya kan hashtag dirumah yaudah bikinnya akhirnya 4 tahun lalu tuh iya bikinnya akhirnya kita ya visual aja eh apa visual lagi online aja virtual gitu capek juga ya ngalamin ga lu kita mah pas udah lagi konkretnya kita mah lagi adaptasi itu itu yang apa namanya yang kayak mau promo-promo gitu itu semuanya IG live zoom live zoom meeting terus misalkan yang ngundang-ngundang dari sekolah ini ya kan ya itu zoom nyanyi pak depan zoom ya pasti gitu kan dulu ada loh dulu gue nyanyi di acara mungkin pensi sekolah kali mas ya cuma tapi zoom ga online kan atau apalah you name it google meeting lah apalah emang orang ga bisa keluar kan waktu itu dan jadi dipaksain semua semua eventnya harus online aja tapi dengan tidak ada yang covid tidak ada kita mungkin iya sih soalnya kan lu generasi instagram nih iya iya coba gue dulu ngeliatin dia di instagram banyak banget emang gitu mungkin emang kayak disitu gue disuruh Tuhan eh geser dulu nih ada Rifqi sama Fanny mau geser dulu anjir gila 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 wise wise dewasa aja eh geser dulu ayo tapi makanya anjir ini orang ngapain sih nih kagak nambah ini aja nih nambah saking kan anjir ga gitu men cuman gue ngerasanya emang guanya juga gue disini bisa dibilang gue juga menyesalnya gue gak aware banget sama sosmed yang baru sosmed generasi baru yaitu tiktok dan kawan-kawannya itulah iya iya gak ngangka kan segede gitu aja jadi yaudah gue disitu mungkin kayak terlena sama si covidnya iya dengan orang-orang lain kayak mungkin lu semua content creator itu justru bagus banget timingnya makanya gue ngerasa mungkin beberapa kali gue ngerasa kayaknya bukan jadi penyanyi nih bukan jadi penyanyi karena emang udah kelampau lama aja ah jika segitunya lu mikir karena iya karena lu bayangin kalo misalnya nih setahun kalo misalnya lu gak works di dalam pekerjaan lu atau lu gak nyaman di pekerjaan lu pasti kan kayak keluar atau lu masih nyaman oke let's say 2 tahun 3 tahun tapi kan kayak dari 2017 lu udah nyanyi di youtube sampe 2024 ini udah 7 tahun ya iya iya gak sih 7 tahun kayak gitu-gitu banyak dong ngomongan-ngomongan temen-temen kayaknya bro ini aja deh nyanyi-nyanyi mah di kesampingin jadi nomor 2 lu aja kayak gitu-gitu ada lah masukan-masukan itu yang gue juga gak ngomong kiri itu ada bener-bener juga gitu tapi namanya juga gimana ya musisi rebel ya iya coba-coba lu ngomong apa sih coba apa sih iya 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 namanya masih ada berarti kan ada sesuatu yang kayaknya kita harus belajar sama Fredo deh aduh gue yang harus belajar sama lu berdua ya kita sharing ajari tiktok dong iyaa tenang lagi dia penemu tiktok oh iyaa terima kasih ya berlebihan banget penemu tiktok lo percaya anjing iya tapi gue yang nyiptain sofe dalemnya terserah keranjang kuning ada itu gara-gara gua iya iya bisa 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 nah ini etala seberapa kakak ini keranjang kuning nih kamera tolong bisa gak gak bisa ya ada keranjang kuning disini ini keranjang kuning iya disini gak tapi tapi jujur dia memang kita tinggiin dulu dikit gak apa-apa ya gak apa-apa gak apa-apa dia tuh jago banget main tiktok iya anjir gak bisa kayak gitu anjir ini suaranya gak bisa kayak gitu anjir ini kemarin dong kemarin dong seharusnya seharusnya si Freddo ini suaranya udah berat harusnya lebih ngeri nih enggak sumpah gua gak bisa lagi eh lu kalah ama kemarin ada talent cewek dia bisa anjir gak usah lu gak bisa anjir sumpah sumpah sebenernya kita sekantor udah bilangin dia cuma dia masih belum pengen dengerin masih kumat-kumat juga dia oh gitu sorry baca doi malah gua bisa ngomong gua bisa ngomong sambil kayak gitu gua bisa kayak gini nih tuh gua bisa ngomong kayak gini cuman kayak orang sakit aja kayak orang sakit tenggorokan kalo kayak gitu kan tapi tapi sama si yang dilan-dilan itu itu dilan cepek dilan cepek itu iya dia kan udah udah abis dia sempet roar juga kan oke itu lu maksudnya di kakaknya di kakaknya kakaknya justru kakaknya ya oke 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 jadi ngasih tau lah anjir gitu gua goreng aja dah iya terus kayak sekarang mungkin gak tau tiba-tiba kebetulan dia bikin roar iya gimana FVP kan iya FVP nah makanya kayak gua terlalu banyak lah asik mau dikasih tau endorse hari ini berapa? masalah mau dikasih tau endorse hari ini 22 juta doanya dong anjir anjir mau membangetai tapi 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 dia gua akuin dia jago soalnya dia katanya kerjaannya diap malem itu dia nonton tiktok asli cuma ada cuma yang cuma yang kasih tau dong jadi gua bukan nonton yang kayak nonton-nonton gua tuh nyari content creator yang lagi rame apa nih terus gua liat dia sehari upload berapa di jam berapa semuanya gua analisis tuh iya berarti lu analitik bro yoi jadi lu gak cuma sekadar nonton tapi lu pelajarin tuh soalnya waktu itu gua udah stress kata gua gini gimana lagi ya cara naik anjing kata gua kalo ga redup nih sembari dia pelaku pelaku juga content creator juga dan sejauh ini yang gua liat ya gua belajar dari dia dia works banget cuman yang lu nyaman memang pokoknya apapun itu selagi naik lu nyaman atau sebenernya gini kayak apapun itu yang menghasilkan uang gua nyaman gua realistis aja orangnya mah bagus idealisnya bagus nih iya jadi gua with boss iya 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 mau apanya jadi berduit ma gua lakuin soalnya di umur-umur kaya cowok-cowok kaya kita gini yang 20an ke atas lah ya itu emang harus punya apa ya sisi realistis itu iyalah bener harus ada uang bro susah lu idealis-idealis tiba-tiba duit lu nol juga mau ngapa-ngapain bingung kan pusing juga ntar jajan cewe gimana ya gimana? eh? jajanin cewek jajanin cewek jajanin cewek ya? tadi gua ralat ya? apa sih gak? gak ada ini ya jajan cewek oh jajan? kok malah di jajan? gue jajanin cewek jajan cewek in ah jajan cewek nol gimana tuh? gimana tuh? jajan cewek in gitu yang penting mah realist aja gua sekarang apa aja ide kita cari sama Rifqi juga sama anak kalo biar yang penting tujuannya tuh biar kita beredar aja gitu prek oke tapi kayak lebih spesifiknya lagi personal brandingnya iyaa entahlah rahasia-rahasia itu kita gak bisa di depan kamera iyalah kita kasih tau deh kelas kelas kalo kayak waktu itu masuk ke kelas avani harus masuk ke podcast ini outline dibawah nanti ada webinar bentar lagi jam 5 dia on oke oke kalo mau kalo ketik apa tuh biasanya tuh langsung aja nih dibawah ntar ada tulisan mbima ketik roar gak sih? oh iyaa kalo mau tips and tricks rahasianya cukup ketik roar ya dibawah biasanya gitu kan ketik roar dibawah langsung gua kasih tau webinar gratis sertifikat langsung terima just terima di perusahaan apapun tapi digebukin yaa gak jadi kerja digebukin doang apa sih lu tolong tapi gua mau nanya serius gua mau nanya serius tapi lu pernah emang mengisi kayak ya itu webinar soal soal eh tapi kan punya punya ilmunya kan iya punya punya tapi ilmu itu ilmu valid ya ilmu masih insyaallah insyaallah eh pernah gak tapi pernah gak kayak misalnya nih funny sama ada konten-konten character lainnya sharing gitu dalam satu wadah gitu pernah? oh pernah kalo itu dulu cuman itu bukan karena tech gini acir dulu gua pernah webinar kayak gitu di KPK serius bentar sumpah di KPK KPK korupsi pemberatan korupsi serius gua udah tahan gitu kenapa ya duit belom banyak-banyak amat kok udah korupsi gitu iya makanya waktu itu emang gua lagi lagi banyak followers dan lagi FFF nya juga tuh idih ganti-ganti lagu orang kan sampe sekarang dimarahin sebelum dimarahin mas dapit lagi oh gua udah kena kasus pak gua udah kena kasus apa ini apa namanya gua kan dulu konten gua parodi parodi ganti lagu orang oh kayak temen gua dong siapa tuh? itu Jojo dia ditegur juga? ya sempet ada lah ada itu kan namanya juga ini hak cipta gitu-gitu kan ya agak sensitif gua ngerti aja terus terus gua di KPK diundang ada sekitar 50 content creator nah gua yang jadi yang ngomong di depan speaker-nya? speaker-nya bukan jadi speaker-nya gini goblok-goblok speaker tuh pembicaraan kan jadi speaker yang dipinjir tuh gua kayak doang banget kan bayangin orang kayak gini jadi speaker iya 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 di pojok doang gua gini gapaan jadi speaker gini gua banget jadi speaker-nya ga salah juga sih terus lu ngomong apaan coba? gatau gua ditanya kayak gimana tips and trick bisa jadi content creator gue bilang santai aja bro gua bilang kayak gitu sampe 50 orang santai aja bro melek satu kalimat doang tuh santai aja bro santai aja bro gua kasih tau begini-begini lah padahal gua juga gak gatau ngomong apaan disitu tapi beneran lu pernah diundang ke webinar itu pernah diundang itu seminar seminar jadi gua waktu itu dateng jadi speaker-nya ada tiga gua sebagai content creator dan kebetulan followers gua waktu itu paling tinggi disitu anjay berapa Twitch? udah 900-an lah oke terus abis itu ada ini tamu yang lain yang lebih ngeri gua malah kayak gua ngapain diundang ya tamunya founder ini the founder tuh makanya gua bilang gua cuman lagu doang ya kata gua ngapain diundang dia jadi founder waktu itu KPK bukan salah satu salah satu tim Mobile Legends eh Mobile Legends Free Fire gitu dah apa PUBG gitu deh di dunia sama satu lagi tuh founder salah satu aplikasi di Indo gitu gak masalah Ki kan gak semua orang yang penting itu founder kan makanya pas dia ngomong tip sitingnya santai aja lu oh gitu doang biar nahan malu salah ngundang gua salah ngundang oke oke jadi webinar tuh jadi nanti kita nanti bentar lagi kita off cam kita ngobrol banyak salah tiktok ya kan kita bergurulah sama dia iya 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 mau ga lu mas tau tenang aja tenang aja ajarin gua nyanyi gua nyanyi gua agak bisa bisa lu berdua ajarin gua nyanyi lu gua nyanyi aman 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 yaudah baru abis itu kita kebungin Vima jandu banget lagunya yang baru dong oh iya kenapa kenapa spilla spilla lagu yang baru yang udah rilis yang udah rilis dong yang tadi bukan gitu kan itu kurang riset tolong yang maksudnya yang ini eh yang tadi yang udah tag itu dia itu maksudnya dia lolol ah dimana gua nyelamatin lu mulu nih padahal nih jadi jadi yang dipersatukan semesta maksudnya dipersatukan semesta tadi kenapa tuh wah sepuluh tuh anjir ah masalah sih loh palsu sih palsu banget ya gimana masih kebaca soalnya gua ga liat soalnya sebat aja jadi itu sebenernya agak gua ini agak serius dikit ya oke gua sebenernya ga ga expect itu lagu bakalan rilis karena karena lagu itu tuh jadi gua waktu nulis bareng-bareng sama temen-temen penulis juga itu ada sepuluh lagu ini lagu kesepuluh pak yang tadi lagu terakhir lagu basikan ya lagu iya udah kayak aduh lagu apalagi ya buat dikasih ke label ya kan kan kita kan pengen bikin draft dulu drafting dulu buat kita milih-milih lagu nanti yang kepilih tuh kalo ga salah 4 lagu lagi karena gua udah rilis 3 lagu jadi kan pengen 7 lagu gitu kan udah tuh singkat cerita lagu ke udah 9 lagu lagu kesepuluhnya ini kita nulis tapi kayak based on yaudah dah gua pengen imajinatif banget pak di persasukan semesta ini gua kayak pengen nulis yang ini kalo bisa lagunya tentang gua udah punya pasangan lu udah punya pasangan tapi saling suka gimana tuh gitu sebenernya pemain juga deh pemain dia iya ga bisa dibilang gitu juga sebenernya karena karena ini banyak-banyak pikiran kan temen gua juga langsung bilang tuh oh iya tuh boleh tuh boleh deh kita ngulik bareng akhirnya pas nulis-nulis udah jadi tapi tadinya cuma sebatas itu kan kayak cuma kita punya pasangan tapi kita berusaha buat kita bukan berusaha sih kita seolah-olah disatuin sama semesta itu gimana gimana gua ga tau tapi tiba-tiba jadinya saling suka padahal udah punya pasangan tapi yang najisya lagi di endingnya itu ditambahin kata-katanya tuhan kita pun tak sama itu yang jadi mungkin menurut gua ya gongnya malah disitu iya sih sih berarti orang-orang harus dengerin sampe akhir iya karena karena gua ga tau ya kenapa orang-orang gua mikirnya nih kenapa gua mikirnya tadi yang balik lagi gua ga kepikiran label gua bakal mikir bakalan pilih lagu ini karena lagu ini tuh complicated banget lu udah suka sama yang punya pacar pacar lu punya pacar lu beda agama jadi double-double combo gitu lah kayak galau nya apa sih nih gua yaudah lah ini gua bilang kan ke si ada produser ku juga namanya David El Sandro gua bilang ke David kok kayaknya ini yaudah lah lagunya kasih aja gapapa gua juga jamin ga bakal itu yang dipilih udah tuh karena ya itu tadi kekomplikaten itu gua ngerasa lagu-lagu lain itu kan lebih easy listening lah lebih ringan dan mudah diterima tapi ternyata yang dipilih ternyata yang dipilih itu gila jadi single tadinya tuh gua mau singlenya itu satu lagu ada satu lagu yang gua tulis itu juga tentang cinta percintaan lagunya love song tapi tetep warnanya sama kayak review tau lah ya kayak punk-punk gitu terus anak-anak label gua tuh disuruh vote gitu votenya semuanya itu milih paling gede tuh dipersatukan semesta ini gua kalo eh gua udah udah mulai panik kan anjir lah kok jadi yang ini maksudnya promonya gimana pak ya lu udah kan pasti ga banyak yang ga banyak yang setuju dong ama lagu ini jadi public enemy dong apa nih lagu tiba-tiba suka sama orang kan ga boleh kayak gitu anjir kayak gini-gini beda agama lagi tambah lagi itu terus yaudah gua mikirnya ah yaudah oke lah gua jamin juga ga bakalan di single gitu paling yang ipi-ipi aja gitu yang single ada satu lagu judulnya amnesia itu gua suka banget itu aja yang single gitu eh malah ini pak yang dirilis duluan jadi gua mikirnya nah dari balik lagi ke promo eh apa lanjut lagi ke promo promonya juga gua udah mikir ini bakal susah banget sih tapi pas pertama kali gua cuma iseng bikin konten gua nyanyi di mobil udah dari situ lumayan naik tuh hmm pertamanya kayak gua ngerasa karena orang-orang yang DM gua tuh ih kah ini kah lagunya bagus pasti gitu-gitu doang kan aku suka adanya lama-lama udah istri-istri orang tuh yang relate jadi ada yang komen lucu sih kayak ada yang komen itu puitis banget kayak gini sih nanti gua ngebayangin aja ketawa aku adalah seorang istri yang beruntung memiliki pria kayak gitu-gitu loh lu bayangin ga? aku adalah seorang istri yang beruntung memiliki pria iya namun iya ibu-ibu baru nikah gitu lah aku adalah seorang istri yang beruntung memiliki pria yang baik blablabla tapi entah kenapa aku bisa deket sama suami orang anjing ga ternyata gua terus lu bales sini tante ya anjing ga lu aduh gila lu ga 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 shokin shokin tan gitu ya sini tan aku temenin gitu gua cuma bales ada apa sih iyaa pake tan nya ga? apa yang sih? tan itu kan beda itu tanya banget balesan ada apa sih tan ga kan masih kayak range umur-umur 30an gitu ya kan gapapa gitu ga mau gua panggil tante ki biar supaya dia tuh kayak biar supaya enak lah ngobrolnya kalo kalo tante mungkin beda lagi tuh approach itu beda lagi jadi gitu lama-lama lama-lama banyak yang karena lagu kayak gitu kalo lu bungkusnya enak lu bisa datengin pro sama kontra nah gimana tuh cara bungkusnya enak nanti kita ngomong-ngomongnya ya itu ada caranya guys pasti gampang lah pokoknya jangan lupa langsung ke web ya sign up sign up lu langsung punya web aja deh langsung call lagi ya dia kayak gitu sih jadi sekarang gua mungkin udah sadar bahwa oh ternyata lagunya udah semecor ini yang gua bawain ya dulu kan mungkin kayak cuma galah-galah anak SMA galah-galah anak ya anak-anak tongkrongan kuliah sekarang udah kayak galah-galah tante-tante itu gak enak banget lebih baik dihentikan dari sekarang gitu pak jadi udah seserius itu emang lagunya gua pertama kali baca-baca ini terus gua ngasih tau udah lagi dong ke orang-orang yang ikut nulis bareng ya terus udah kayak ketawa wen kayak mampus lu langsung ini langsung jawab sama lagu lu ya ini kan iya kayak maksudnya ini kan maksudnya yang yang lu gak yang lu sepelein maksudnya iya jadi emang bakal efeknya ternyata seberpengaruh itu di pendengar yang lu kira lagunya tuh gak segitunya ternyata segininya iya gua ngerasanya sebenernya ya sesimpel ah ini lagu juga pasti orang denger yaudah cuma sekedar suka tapi gak sampe di dalamnya karena lu gak expect ternyata orang bisa nangkep sedalam itu sedalam itu lagunya kan karena ya parah dia ngeremein lagunya sendiri tapi emang tapi kan ada 10 nih iya juga sih banyak juga ya mungkin dia suka lagu ketujuh iya gua ngerasa aduh yang ini tapi ya balik lagi ya selera orang kan beda-beda dan lu juga gila orang beda-beda gak ada yang tau rejeki lu di lagu yang mana kan bener bener sih bener sih pokoknya menurut gua all the best buat Fredo iya semoga semoga sehat selalu ya gitu banget kan selalu semoga semoga Fredo bisa diberikan kesehatan amin dan dilancarkan segala rezekinya amin amin dan juga must of last amin serius banget ya beneran amin amin temen-temen jangan lupa dengerin lagu-lagu Fredo itu udah ada spotify semua juga ada ya youtube juga youtube di youtube lu atau di youtube? di youtube gua ada di youtube channel di instagram juga ada kasih tau lah instagram lu semuanya kasih tau lah nama-namanya namanya sama semua ya? ada di bawah sini kan editor maaf banget ya editor editor malah sumpah gua juga gak pernah minta ini oke 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 Fredo Fredo Akunaldo ya temen-temen boleh cek di semuanya namanya sama kok jangan lupa di follow semuanya pelanggan dan dengerin nanti tahun depan ada lagi ya? EP tahun depan EP nah jelas lebih seru lagi lah pokoknya lagunya oke tahun depan juga bareng kita kan keluarin lagu tahun depan bareng emang kita ada koleb-kolebarong apa gimana sih nanti ya? kita tunggu nih temen-temen bye bye thank you thank you thank you thank you so much thanks thank you